Intro Media Bahrain sampai terkejut, ribuan supporter Garuda borong tiket laga Indonesia versus Bahrain. Timnas Indonesia dituding tetangga Gegara Mesilders, media Vietnam ikut keheranan. Dimas Derajat siap tempur bela timnas Indonesia di kualifikasi piala dunia. Tom Hayek berasa gendong satu tim di Liga Belanda. Legenda timnas optimis, timnas Indonesia curi poin di kandang Bahrain. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagai mana diketahui, pertandingan round ketiga melawan Bahrain tinggal menghitung hari saja. Coach Sintayong dan juga PSSI berupaya menyiapkan segala hal yang perlu dibutuhkan untuk melawan Bahrain di kandang mereka. Kagetnya melihat sekuat mewah timnas Indonesia saat ini. Timnas Bahrain sampai menggelar latihan jauh-jauh hari untuk menyambut laga melawan timnas Indonesia. Tentunya timnas Indonesia membutuhkan dukungan yang luar biasa agar bisa bermain maksimal di kandang lawan nantinya. Dan untuk dukungan sendiri, tenang saja fans timnas Indonesia itu selalu ada di mana-mana. Dimanapun timnas Indonesia bermain, maka disitulah akan ada banyak supporter timnas Indonesia yang selalu menanti. Hal tersebut terbukti pada saat melawan Arab Saudi beberapa waktu yang lalu. Bahkan menurut media-media yang tersebar di sana, media Bahrain justru kaget mengetahui informasi akan banyaknya rombongan supporter timnas Indonesia dengan skala besar siap memborong tiket pertandingan tersebut. Banyaknya rombongan yang datang seperti di rumah sendiri tentunya membuat bingung Bahrain. Arab Saudi yang sudah merasakan hal tersebut tentu saja membuat Bahrain mulai mengerti betapa panatiknya supporter sekuat Garuda. Ini tentu menjadi sebuah ancaman yang tak kalah pentingnya, di mana supporter adalah elemen penting dalam sepak bola. Diharapkan ribuan supporter yang away ke Bahrain nantinya akan menambah motivasi tambahan bagi sekuat Garuda saat bertanding. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memang belakangan ini menjadi sorotan setelah menambah kekuatan dengan menaturasasi Mesilges dan Eliano Reinders. Media asing terus menyoroti timnas Indonesia yang tengah berusaha bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Salah satu upaya yang dilakukan PSSI ini dengan menaturasasi Mesilges dan Eliano Reinders. Kedua pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Hal ini karena keduanya telah menjalani pengambilan sumpah menjadi WNI. Bahkan belum lama ini, perpindahan federasi dari KNPB ke PSSI untuk Mesilges dan Eliano Reinders telah selesai. Setelah proses mereka selesai dan dipastikan masuk dalam daftar 27 pemain yang bakal dibawa Sintayong, timnas Indonesia langsung menjadi sorotan dari berbagai pihak. Karena proses menaturasasi yang dilakukan untuk kedua pemain tersebut cukup cepat. Hal ini bahkan membuat beberapa penggemar di Cina dan Malaysia menuding yang tidak-tidak buat timnas Indonesia. Belum lama ini, ramai di media sosial bahwa penggemar Cina bahkan melakukan protes buntut menaturasasi Mesilges dan Eliano Reinders. Tak hanya Cina saja yang panik, tetapi fans Malaysia juga menyerang timnas Indonesia. Salah satu media Vietnam yaitu Soha melaporkan bahwa fans Cina dan Malaysia menuding timnas Indonesia berkolusi dengan FIFA. Dalam laporan tersebut mengatakan bahwa forum sepak bola supporter Malaysia tiba-tiba menuduh PSSI memanipulasi catatan dan berkolusi dengan FIFA dalam menambah sumber pemain. Forum ini muncul karena pen Malaysia bertanya-tanya mengapa tim Indonesia bisa dengan mudah mendapatkan pemain generasi ketiga asal Belanda, sedangkan tim Malaysia gagal melakukan naturalisasi gelandang Belanda Mat Deij. FIFA memang menolak permohonan naturalisasi Malaysia setelah memastikan bahwa Mat Deij memiliki keturunan terlalu jauh dari asal-usulnya di Malaysia. Menurut polu Malaysia yang diungkap media Vietnam, bahwa Mat Deij juga memiliki situasi yang sama, namun permohonan kewarganegaraan Malaysia pemain ini tidak disetujui. Padahal dalam pernyataan Federasi Sepak Bola Malaysia sebenarnya sudah jelas bahwa naturalisasi Mat Deij itu gagal karena ia memiliki darah keturunan dari nenek moyangnya. Pernyataan tersebut sebenarnya cukup jelas bahwa Mat Deij tidak sesuai dengan aturan yang diterapkan FIFA. Walaupun sudah cukup jelas, tetapi penggemar Malaysia tetap bersikeras dengan menuding timnas Indonesia berkolusi dengan FIFA. Media Vietnam yaitu Soha pun ikut keheranan atas tudingan tersebut karena tak berdasar. Tentu saja tuduhan tidak berdasar tersebut mendapatkan tentangan keras dari fans Indonesia, tulis media Vietnam Soha. Isu soal ini mencuat karena Malaysia gagal menaturasasi pemain. Sementara itu Cina menyeroti naturalisasi Mestilges dan Eliano karena timnas Indonesia akan menjadi lawan Cina. Dengan adanya tambahan dua pemain tersebut membuat sekuat Garuda dinilai semakin kuat. Jelang laga ini, media Vietnam bahkan tak segan menyebut Cina terlalu khawatir berlebihan melihat sekuat timnas Indonesia yang garang. Penyerang Persi Bandung, Dimas Derajat kembali mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia untuk lawan ketiga kualifikasi piala dunia. Dimas sendiri mengaku senang bisa kembali membela timnas Indonesia di kualifikasi piala dunia. Sreker kelahiran Gresik ini siap memberikan kemampuan terbaiknya di pertandingan nanti. Dimas memastikan kondisi fisiknya tetap terjaga meski menjalani jadwal yang padat bersama Persi Bandung. Terakhir, Dimas baru saja melakoni pertandingan melawan Zhejiang FC di Liga Champion Asia. Dimas tak menampik bertanding melawan Zhejiang FC memberikan pengaruh terhadap kepercayaan dirinya. Apalagi eks pemain Persi Kabo itu sudah tahu betul dengan kondisi cuaca di Cina. Yang pertama, Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan timnas. Meski jadwal padat, saya pasti senang, bangga, dan excited untuk mengikuti tisi di Bahrain dan Cina. Alhamdulillah prima, sedikit capek, tapi wajar karena perjalanan. Tapi 1-2 hari sudah kembali pik lagi. Ujar Dimas Derajat. Menggendong satu tim, itulah mungkin kata-kata yang tepat buat menggambarkan posisi Tom Haye saat ini. Bagaimana tidak, meski dia kembali menunjukkan performa impresif dalam laga Almeri City kontra Willem tadi malam, Almeri City harus mengakui keunggulan tim tamu 0-1. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut, Haye dipercaya pelatih untuk mengisi posisi starter sejak menit awal sepanjang 90 menit. Pemain berusia 29 tahun ini tak tergantikan dan menjadi motor serangan Almeri City. Berdasarkan data SofaScore, Haye tersatat sebagai pemain dengan rating tertinggi di timnya, yakni 8,1. Kontribusi Haye dalam pertandingan ini begitu signifikan. Tom Haye berhasil menciptakan 6 peluang emas bagi rekan-rekannya, melepaskan 2 tembakan tepat sasaran, serta mencatatkan akurasi umpan panjang yang tinggi. Tak hanya itu, Haye juga tampil dominan dalam duel-duel udara. Sayangnya, performa apik Haye belum mampu membawa Almeri City meraih poin penuh. Kegagalan dalam mengonversikan peluang menjadi gol membuat Almeri City harus kembali menelan pil pahit kekalahan. Hasil negatif ini membuat posisi Almeri City di klasemen sementara semakin sulit. Dengan baru mengumpulkan 2 poin dari 8 pertandingan, Almeri City terjebak di zona degradasi. Seperti yang diketahui, tim Nas Indonesia akan menjalani matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain. Pelatih Sintayong telah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Bahrain, termasuk 2 pemain yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, Mesil Gers dan Eliano Reinders. Dengan kehadiran Mesil Gers dan Eliano, skuad Garuda pastinya akan lebih tangguh. Regenda tim Nas Indonesia, Andik Firmansa pun memberikan penilaian terhadap kekuatan tim Nas Indonesia saat ini. Dia menilai performa tim Nas Indonesia mengalami peningkatan luar biasa sejak kehadiran pemain keturunan. Dengan kondisi ini, Andik optimis tim Nas Indonesia bisa mencuri pulang poin dari markas Bahrain. Peningkatannya luar biasa dihuni pemain-pemain naturalisasi yang sangat berkualitas. Eranya sekarang berubah. Lawan Bahrain kayaknya bisa curi poin. Pertandingan pokoknya berjalan sengit. Dari segi permainan pun sudah bagus karena banyak pemain berkualitas. Apa yang diinginkan pelatih Sintayong pun berjalan lancar. Ujar Andik Firmansa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax